Siapa yang gak kenal sama BQ Next Show? Cowok ganteng satu ini memiliki kualitas vokal yang sangat mumpuni. Selain itu, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran begitu dirilis. Tapi tau gak, kalau rupanya, idol yang pernah main di drama Moonlovers ini punya perjuangan yang panjang untuk bisa sukses seperti sekarang. Bahkan dulu dia pernah dighosting sama SM. Udah sukses pun perjalanan karirnya gak selalu mulus. Meskipun memiliki wajah seperti malaikat, tapi gak sedikit netizen yang tanpa ragu melontarkan kritikan pedas padanya. Penasaran gimana cerita lengkapnya? Langsung aja tonton video ini sampai habis. Dibandingkan dengan ideal lainnya, bisa dibilang Baekhyun menjalani masa trainee yang singkat sampai bisa debut. Yaitu hanya 11 bulan lamanya. Tapi perjalanannya untuk bisa lolos audisi dan masuk SM gak mudah. Dia harus mengalami kegagalan terlebih dulu sebelum akhirnya bisa tanda tangan kontrak dengan agensinya saat ini. Cowok asal Bucheon ini memang sudah bercita-cita menjadi penyanyi secara kecil. Tapi untuk mewujudkannya, Baekhyun harus berjuang keras. Dia pernah mengikuti audisi global yang diadakan SM Entertainment dengan John. Setelah diminta menyanyikan 5 lagu, dia pede banget bakal diterima. Tapi boro-boro diterima. Yang ada, dia malah dighosting. Waktu pun berlalu, Baekhyun berniat melanjutkan kuliah dengan mendaftar ke Seoul Institute of the Arts, jurusan musik. Tapi emang takdir gak ada yang tahu. Saat mau ikut ujian masuk, dia malah didatangi staff SM untuk di casting. Akhirnya, pada 2011, main vokal EXO ini resmi mendatangani kontrak sebagai trainee SM. Empat bulan kemudian, dia masuk ke dalam persiapan untuk menjadi member EXO. Pernah Jadi Anak Band Baekhyun emang udah sadar kalau dia punya bakat di bidang tarik suara sejak kecil. Gak heran kalau semasa sekolah dia juga aktif dalam kegiatan bermusik. Namun, kamu tau gak? Kalau sebelum jadi idol, Baekhyun adalah anak band. Baekhyun mengawali karir bermusiknya dengan menjadi vokalis band bernama Honshu Sang Tae. Band ini bukan band kaleng-kaleng. Karena rupanya dia dan teman-teman di Honshu Sang Tae berhasil memenangkan festival musik di Bunshon. Bisa ngebayangin gak sih? Gimana Baekhyun jadi anak band? Kemampuan bermusiknya gak cuma terbatas ditarik suara aja. Baekhyun juga bisa memainkan piano. Dia belajar bermain piano dari Kim Yoon Woo, personil band rock Korea bernama DeepPunks. Dituduh mangkir tugas oleh netizen. Baekhyun pernah dikecam habis-habisan sama netizen Korea. Gara-garanya, dia hanya dapat tugas jadi pekerja layanan sosial saat menjalani wajib militer. Sedangkan, orang yang mendapatkan keringanan menjadi petugas pelayanan sosial selama wamil adalah yang memiliki beberapa kondisi khusus. Netizen telah salah paham terhadap kondisi Baekhyun. Menganggap karena ia seorang publik figur, lantas dia mendapatkan keistimewaan khusus. Usut-usut, mantan pacar Taeon SNSD ini menderita penyakit hipotiroidisme sejak SMA. Hal ini membuat Baekhyun harus menjalani pengobatan dan sering melakukan tes darah. Hipotiroidisme merupakan kelainan di mana kelenjar tiroid nggak berfungsi normal. Akibatnya, metabolisme penerita menjadi terhambat, mudah lelah, serta bisa menyebabkan tenggorokan dan wajah mudah bengkak. Karena kondisinya ini, Baekhyun nggak bisa menjadi tentara aktif seperti member EXO lainnya, yang telah menjalani wamil. Baekhyun sendiri berangkat wamil pada 6 Mei 2021 dan menjalani pelatihan dasar selama 3 minggu. Kemampuannya diakui secara global. Setelah debut bareng EXO, Baekhyun juga mendapatkan kesempatan untuk berkarir menjadi penyanyi solo. Salah satu lagu yang ia nyanyikan secara solo adalah Bambi, yang dirilis pada Maret 2021 lalu. Lewat single Bambi, cowok yang punya julukan Bacon ini berhasil membuktikan bahwa dia adalah penyanyi yang berprestasi. Pada Juli 2021, Majalah Time menobatkan lagu Bambi milik Baekhyun sebagai salah satu lagu K-pop terbaik tahun 2021. Lagu beraliran RNG ini sukses menduduki tanggal lagu iTunes di 60 negara. Selain itu, Bambi juga berhasil meraih urutan pertama di tanggal lagu Google, Digital Album, dan QQ Music. Bambi sendiri dirilis sebelum Baekhyun menjalani wajib militer. Gak seperti dongeng-dongeng pengantar tidur untuk anak-anak, lagu Bambi memiliki tema yang lebih dewasa. Majalah Time menyebut bahwa suara melengking dari main vokalis EXO ini menjadi suara falsetto yang menarik. Bambi masuk ke dalam mini album ketiga Baekhyun dan telah dicintai oleh penggemar global, punya brand fashion sendiri. Gak cuma meniti karir di dunia hiburan saja, Baekhyun melebarkan sayapnya ke bidang lain dengan membuat brand fashionnya sendiri yang diberi nama Prive. Prive merupakan merek pakaian santai. Produk ini bisa dibanderol dengan harga kurang dari 1,3 juta. Tujuannya siapa saja bisa memiliki pakaian ini. Brand ini sebenarnya adalah hasil kolaborasi antara Daniel Geneciran, seorang stylist yang juga menjadi kepala editor majalah lain, dengan Baekhyun. Awalnya, Daniel mencari artis yang bisa diandalkan dan benar-benar berkomitmen untuk menjadi bagian dari brand ini. Akhirnya, bertemulah ia dengan Baekhyun yang sudah bergabung sejak musim gugur tahun 2017. Cowok yang ngefans sama Ren ini lalu didapuk menjadi co-kreatif director Prive. Baekhyun mengaku sangat menikmati proses mengerjakan sesuatu yang baru ini. Dari desain, ia bisa menggabungkan banyak ide. Kamu udah punya produknya belum? Member EXO paling kaya Kalau ditanya siapa member EXO paling kaya, kamu pasti menjawab Suho, karena dia berasal dari keluarga Breda. Tapi faktanya, member terkaya sebenarnya adalah Baekhyun. Kok bisa? Soalnya pemilik nama asli Baekhyun ini memiliki penghasilan tertinggi di antara member EXO lainnya. Salah satu sumber penghasilan terbesar adalah dari penjualan album solonya. Nggak tanggung-tanggung, album-albumnya terjual lebih dari 1 juta kopi. Itu belum termasuk proyek solonya yang lain. Ditaksir, kekayaan Baekhyun mencapai lebih dari 220 miliar. Dari mini-album Bambi misalnya, Baekhyun berhasil memecahkan rekor pribadinya karena album tersebut telah dipesan sebanyak hampir 900 ribu kopi. Angka tersebut merupakan jumlah yang dipesan sebelum album rilis atau istilahnya pre-order. Sebelumnya, dia menjadi penyanyi solo yang dijuluki One Million Seller berkat penjualan mini-albumnya yang kedua yaitu D-Light. Punya kembaran di BTS Di chart music, EXO sama BTS sering saingan. Keduanya sama-sama memiliki fandom yang besar. Nggak jarang, ARMY dan EXOEL sering beradu argumen sampai fun war di media sosial. Tapi hubungan personil antar grup sebenarnya sangatlah baik. Bahkan beberapa di antara mereka berteman akrab. Seperti Kai dan Jimin. Atau Baekhyun dan V. Dulunya Baekhyun dan V nggak deket. Tapi netizen sering bilang kalau keduanya mirip seperti saudara kembar. Dari situlah awal kedekatan mereka terjalin. Karena sering dibilang mirip, V pernah mengajak Baekhyun selfie dan foto mereka diunggah di akun Twitter resmi BTS. Selfie tersebut bikin geger pada masanya. Dalam berbagai kesempatan, keduanya juga taragu untuk memamerkan kedekatan dan dukungan satu sama lain. Saat BTS merilis mini-album School Love Affair, Baekhyun yang saat itu juga tengah melakukan promosi lagu baru EXO, terlihat membawa sign mini-album dari BTS. Nggak cuma Baekhyun aja yang mendukung V, tapi V pun juga begitu. Puncaknya pada perkhailatan MAMA 2014, V mengunggah foto selfie bersama pelantun lagu Candy ini di akun Twitter BTS untuk mengucapkan selamat atas kemenangan EXO di ajang penghargaan tersebut. Melanggar Aturan Buamil Baekhyun EXO resmi menjalani wajib militer pada awal bulan Mei 2021. Selama beberapa waktu, ia memang tidak bisa bertemu dengan penggemar. Meski demikian, Baekhyun sudah menyiapkan berbagai konten yang direkamnya sebelum berangkat. Setiap bulannya, akan ada konten eksklusif yang diunggah di channel YouTubenya. Selain itu, ia juga meminta penggemar untuk curhat padanya dengan menyertakan hashtag Baekhyun Today. So sweet banget ya. Tapi pada akhirnya, video yang terlanjur diunggah harus di-private, sebagai pencegahan menyalahi aturan militer. Pernyataan ini secara resmi dirilis oleh SM Entertainment selang tujuh bulan keberangkatan Baekhyun menjalani wamil. Jurubicara SM memberi tahu penggemar bahwa video yang sudah dipublikasikan sejak tanggal pendaftaran wamil dan seterusnya akan dihapus. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Wajib Militer di Korea Selatan. Dalam peraturan tersebut, setiap orang yang sedang berada di militer tidak diperbolehkan menerima gaji selain dari gaji resmi militer. Di tentang fans, Tato di kalangan Idol nampaknya sudah menjadi sesuatu yang tidak takut lagi. Buktinya sudah banyak Idol yang memiliki Tato di tubuhnya. Baekhyun pun punya keinginan untuk memiliki Tato. Hal tersebut diungkapkannya saat membalas tweet dari salah satu penggemarnya yang ingin memperbaiki Tato. Tapi, tweetan Idol kelahiran 1992 ini menuai pro dan kontra. Banyak XOL yang nggak setuju sama keinginannya ini. Mereka menganggap kalau Tato nggak cocok sama image Baekhyun yang polos dan cerah. Meski begitu, masih banyak yang nggak mempermasalahkan hal ini. Karena bagaimanapun, itu adalah hack Baekhyun. Kalau kamu sendiri, setuju nggak kalau Baekhyun bikin Tato di tubuhnya? Di Ghosting Fans Nggak jarang pelantun Don't Mess Up My Tempo ini berinteraksi dengan penggemarnya di Twitter. Nggak dinotis sama idola waktu mention di media sosial, emang udah wajar. Tapi kejadian ini justru kebalikan buat Baekhyun. Lewat tweetannya, seorang penggemar memberitahu Baekhyun kalau ayahnya ada di restoran pizza di dekat Sung Sudong. Karena penasaran, Baekhyun membalas tweet tersebut dengan bertanya di mana lokasi tepatnya. Karena nggak kunjung dapet jawaban, dia sampai nanya berkali-kali. Tapi si penggemar justru meng-ghosting Baekhyun. Hilang atau idolanya sendiri di-ghosting, saudara-saudara? Suka nonton video ini? Klik di kiri atas untuk nonton video selanjutnya. Subscribe, biar tetap update.